Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat antidepresan Sebelum kita membahas tentang terapi farmakologi dari penyakit depresi Saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit depresi itu sendiri Nah, jadi penyakit depresi itu adalah suatu penyakit Yang dimana pasiennya mengalami gangguan mental Ya, ciri-cirinya bisa terlihat adanya gangguan mood Kehilangan ketertarikan atas sesuatu, adanya tekanan Kemudian adanya gangguan tidur, menarik diri dari lingkungan Gangguan makan, malas makan, lost energy, dan juga kehilangan konsentrasi Nah, untuk gangguan mood atau perasaan Ini dibagi dua pembagiannya, yaitu depresif disorder Ini yang bersifat unipolar Ada juga yang dikenal dengan penyakit bipolar Bipolar ini pasiennya mengalami manic dan juga depresif Ini adalah etiologi dari penyakit depresi sendiri Atau penyebabnya ya Jadi untuk pasien depresi ini menunjukkan adanya perubahan neurotransmitter yang ada di otak Ya, antara lain neurotransmitter yang mengalami perubahannya yaitu ada norepinefrin Kemudian ada serotonin Dan juga ada dopamin Nah, untuk pasien dengan bakar depresi atau kemungkinan terjadinya depresi Itu biasanya kemampuan untuk menerima musibah Seperti kematian secara mendadak keluarga atau siapapun Kehilangan kerja, adanya sakit, kehilangan fungsi pada usia produktif Ini kemampuannya itu untuk menghadapi musibah seperti ini lebih kecil Dibandingkan orang-orang yang normal Sehingga pasien-pasien yang mengalami musibah ini Itu akan mengalami depresi dalam menghadapi musibah Ini adalah tanda dan gejala yang muncul pada pasien depresi Yaitu adanya gangguan depresi Gangguan ini ditandai oleh satu atau lebih mayor depresif episode Satu mayor depresif episode itu ditandai oleh lima atau lebih gejala Antara lain adanya pertama perasaan tertekan atau depresi sepanjang hari Atau bahkan hampir setiap hari Yang kedua kehilangan interes atau kesenangan terhadap hampir semua aktivitas Jadi cenderung untuk berdiam diri tidak melakukan apa-apa Yang ketiga berkurangnya berat badan secara signifikan Atau kebalikannya justru bertambah berat badannya Dengan penurunan atau kenaikan nafsu makan hampir setiap hari Selanjutnya yang keempat insomnia atau hipersomnia hampir setiap hari Pasiennya sulit tidur atau bahkan tidur sepanjang hari Selanjutnya yang kelima adanya kemunduran psikomotor Yang keenam kelelahan atau kehilangan energi Yang ketujuh perasaan tidak berguna atau perasaan bersalah yang berlebihan atau tidak semestinya Yang kedelapan tidak bisa berpikir secara konsentrasi dan juga daya ingat menurun Lupa gitu ya Apa ya lupanya lebih sering Selanjutnya secara berulang berpikir tentang ingin mati atau bunuh diri Atau usaha bunuh diri ini yang paling parah ya Ini adalah gejala-gejala dari depresi Yang pertama adanya gangguan vegetatif Yang termasuk gangguan vegetatif, gangguan tidur, nafsu makan, berat badan atau dorongan seksual Yang kedua gambaran kognitif Yaitu perhatiannya berkurang toleransi terhadap frustasi, memori terganggu dan juga distorsi yang negatif Yang ketiga kontrol impuls Jadi adanya keinginan membunuh atau bunuh diri Kemudian gambaran perilaku Seperti motivasi tadi berkurang Atau perasaan senang yang berlebihan Terus minat, berkurang, kelelahan Jadi selanjutnya gambaran fisik atau somatik Misalnya nyari kepala, nyari burut, otot-otot, tegang, seperti itu Ini adalah pembagian jenis depresi Berdasarkan waktu terjadinya Itu ada dibagi tiga ya Depresi kronis Depresi musiman atau sesional Dan juga depresi pospartum Depresi kronis ini termasuk yang berat Terjadi sepanjang waktu responsif terhadap obat Jadi terhadap obatnya digunakan secara terus menerus Selanjutnya depresi musiman Timbul pada saat atau musim tertentu Misalnya puncak di musim dingin Kemudian sembuh di musim semi atau musim panas Jadi ya tergantung pada musim Seperti itu Yang ketiga depresi pospartum Nah ini onset terjadinya dalam jangka waktu satu bulan setelah melahirkan Ini untuk ibu-ibu yang habis melahirkan Ini kan suka terjadi adanya gejala baby blue syndrome ya Atau juga pospartum mayor depression Nah ini adalah salah satu jenis depresi Yang menyerang ibu-ibu yang pospartum Seperti itu Nah ini sasaran terapinya Untuk sasarannya Yaitu merubah fungsi biologis Atau efek berupa mood pasien ya Yaitu dirangsang ya Atau ditekan tadi kalau yang berlebihan Karena tadi mood pasien itu kan dipengaruhi oleh neurotransmitter yang ada di otak Salah satunya yaitu ada serotonin Norepinephrine yang ada di otak Jadi sasarannya yaitu memodulasi jumlah dari serotonin dan norepinephrine ini sendiri Yang ada di otak atau agen-agen lain Dengan agen-agen obat dari obat farmakologi itu sendiri yang sesuai dengan kondisi pasien Tujuan terapinya yaitu Untuk menurunkan gejala depresi Dan memfasilitasi pasien untuk kembali ke kondisi normal Jadi sehingga pasien setelah mendapatkan terapi Itu diharapkan pasien itu dapat beraktivitas Berinteraksi sosial secara normal Terus menjalankan rutinitas sehari-harinya dapat dikerjakan secara normal Jadi seperti itu Strateginya itu bisa menggunakan terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi Untuk terapi non-farmakologi ini bisa menggunakan psikoterapi dan juga ECT Sudah dijelaskannya di pertemuannya sebelumnya ECT ini adalah elektrokonvulsif terapi Dan juga terapi farmakologi yaitu menggunakan obat-obat farmakologi Atau obat-obat antidepresan Nah tentunya obat-obat ini dapat memodulasi dari serotonin dan juga norepinephrine yang ada di otak Jadi ini untuk obat antidepresan Nah jadi pada keadaan depresi itu ya Seseorang yang berada dalam keadaan depresi Itu kadar serotonin, norepinephrine, dan dopamin ini rendah di dalam otak Jadi ini adalah ketiga neurotransmitter yang berperan ketika pasien mengalami depresi Saya ulangi Ada serotonin Serotonin Ada norepinephrine Dan juga ada dopamin Ini adalah neurotransmitter yang ada di otak Dan ketiga neurotransmitter ini Kadarnya itu rendah Ya rendah Kadarnya di dalam otak Jadi diperlukanlah obat-obatan yang dapat meningkatkan kadar ketiga neurotransmitter ini Seperti itu ya Tidak ada mekanisme kerja secara umum Nah untuk obat antidepresan digolongkan menjadi 4 golongan Tiga sih ya Yang keempat itu adalah obat golongan lain Yang pertama golongan SSRI Yang kedua golongan trisiklik Yang ketiga golongan MAO inhibitor Yang keempat adalah golongan lain Kita masuk dulu ke obat golongan pertama Yaitu golongan SSRI adalah singkatan dari Selective Serotonin Reaptic Inhibitor Ya Jadi sudah jelas ya Dari nama dari golongannya sendiri Berarti obatnya Bekerjanya untuk meningkatkan kadar neurotransmitter yaitu serotonin Gitu Saat kadar serotonin berlebihan Maka terjadi suatu sistem reaptic Jadi ini adalah siklus normal yang terjadi di dalam sistem sarap pusat kita Ya jadi ketika serotonin itu berlebih Maka terjadilah sistem reaptic atau pengambilan kembali Dimana kalau biasa serotonin tadi akan kembali masuk ke vesikel Sehingga kadarnya itu akan menjadi stabil lagi di dalam sistem sarap Ya di dalam otak gitu stabil lagi Karena yang tadinya harusnya berlebih Yang berada di luar vesikel Itu di reaptic Diambil kembali Ya Paham ya Yang tadinya kadarnya berlebih Karena diambil lagi Sehingga kadarnya akan berkurang Gitu Dari yang kadar sebelumnya Nah Kalau kadarnya direaptic atau diambil lagi Itu kan Tidak sesuai ya Dengan kondisi Dari pasien Apa akan memperburuk Keadaan pasien depresi Karena tadi kan ini sudah saya jelaskan Untuk pasien depresi itu Kan mengalami Kadar serotoninnya itu rendah di dalam otak Jadi Kita membutuhkan obat yang dapat meningkatkan Kadar dari serotonin itu sendiri Sehingga Sistem yang ada di otak tadi Yang reaptic itu Dihambat Ya Kalau reapticnya dihambat Kadar Serotonin yang harusnya masuk ke vesikel Itu tidak akan terjadi Sehingga akan Tetap berada di luar vesikel Sehingga kalau tetap berada di luar vesikel Itu kadarnya akan naik Jadi seperti itu Sehingga memang ini yang diharapkan Pada pasien depresi Seperti itu ya Kemudian Ini tadi penjelasannya Bisa dilihat Ini untuk contoh obatnya Ada amitriptilin Imipramin Kemudian ada Vloxetin Obat golongan SSRE ini Efektif untuk depresi Dan beberapa gangguan cemas Contohnya Sesuai untuk pasien yang OCD Yaitu Obsessive Convulsive Disorder Ini gangguan kecemasan Panik Fobia Sosial Fobia Sosial Itu ya Itu keadaan-keadaan gangguan cemas Yang sesuai diberikan golongan SSRI Kemudian efektif untuk Komorbid Depresi Dengan gangguan fisik Jadi Dia pasiennya Apa di diagnosa depresi Tetapi ada penyakit komorbid Ya Ada penyakit Lainnya gitu Pembawanya Seperti jantung Ini maksudnya penyakit jantung ya Adanya kejang Trauma kepala Pasiennya mengalami struk Demensia Kemudian ingatan ya Parkinson Asma Glukoma Dan cancer Ini juga cocok ya Diberikan golongan SSRI Kemudian level puncak dalam darahnya itu Setelah 6 jam Penyerapan diusus Tidak dipengaruhi oleh makanan Efek sampingnya Dizziness Tapi sementara Mengantuk Tremor Tremor itu Apa? Bergetar Berkeringat Sakit kepala Mulut kering Diare Mual muntah Penurunan berat badan Tapi sifatnya sementara Kemudian kadang-kadang Adanya gangguan cemas Bahkan sampai insomnia juga Ya Itu biasanya oleh obat Fluoxetin Terus somnolen Atau mengantuk berat Ini akibat obat Paroxetin Dan juga diare Itu efek samping Dari obat Sertralin Ini adalah gejala yang biasa Muncul Ya Setelah pasien Mengkonsumsi obatnya Pada minggu pertama Itu sering timbul gejala Cemas Gelisah Insomnia Dan gangguan Pencenaan Ya karena tadi Jadi otaknya Apa? Kadar serotonin Pasiennya itu Lagi dalam proses penyeimbangan Kadarnya Sesuai dengan kebutuhan Pada pasien Jadi Bisa juga ya Muncul Gejala-gejala Yang berhubungan dengan Sistem sarapusat Seperti kecemasan Kegelisahan Insomnia Dan juga Gangguan pencernaan Ya Nah Bagaimana jika obat ini Dihentikan secara mendadak Itu dapat Menimbulkan gejala Ya Tapi bersifatnya Hanya sementara Seperti lemas Kesemutan Dan juga Dizines Nah untuk Fluoxetin sendiri Itu dapat menyebabkan Hipoglikemi Pasien yang mendapatkan Terapi insulin Harus ada penyesuaian Jadi ya ini diperlukan Menggali informasi Pasien Terlebih dahulu Atas riwayat obat Yang Sedang digunakan Atau riwayat penyakitnya Ya Karena contohnya Seperti ini Ternyata Fluoxetin itu Menyebabkan Hipoglikemi Gitu Kalau tidak Kalau tidak Diketahui Ini Gejala penyakit Atau gejala Obatnya Itu kan bisa saja Pasiennya akan Bertambah buruk Gula darah Dalam tubuhnya Ini tuh Cara pemberiannya Golongan SSRI ini Jadi dimulailah Dari dosis yang terkecil Nah kalau sudah Efektif Hasilnya Itu boleh juga Ditingkatkan Atau apa maksudnya Perlu Dilihat dulu Efek dari Obatnya Dan juga Setelah 2-3 minggu Kalau diperlukan Boleh ditingkatkan Dan reaksi optimalnya Itu didapatkan Setelah 4-6 minggu Itu kira-kira 1-1,5 bulan Nah untuk Usia lanjut Pasien yang Disfungsi hepar Disfungsi ginjal Itu berilah dosis Yang lebih rendah Terlebih dahulu Jelas ya Karena pada usia lanjut Terjadi penurunan Fungsi organ-organ Yang akan berpengaruhi Yang akan mempengaruhi Farmakokinetik Dari obat-obat ini Asopsi Distribusi Metabolisme Dan ekskresi Karena yang tadi Organ-organnya Mengalami diskungsi Jadi untuk dosis Masing-masing obatnya Bisa dilihat ya Bisa dipelajari sendiri Ini untuk Sertrali Ini adalah Gambaran obat Antidepresan SSRI Ini untuk Paroxetin Dosisnya per hari 20-50mg Fluoxetin 20-60mg Sertralin 50-200mg Fluoxamin 50-300mg Ini adalah Efek Kemungkinan munculnya Efek Antikolinergik Sedasi Dan hipotensi Orthostatik Nol artinya Tidak Muncul Kalau Nol Garis miring Kemungkinan Tidak muncul Dan juga Kemungkinan Dapat muncul Kita masuk ke Golongan yang kedua Yaitu Golongan Trisiklik Atau Biasa Disingkat dengan TCA Golongan Trisiklik Ini merupakan Antidepresan Generasi Pertama Secara Oral Diserap Dengan Baik Dan Level puncak Dalam Plasmanya Setelah 2-6 Jam Namun Reaksi klinik Yang optimum Setelah 2-4 Minggu Cukup lama Juga Nah Ini Mekanisme Kerjanya Menghambat Secara Selektif Reaptek Dopamin Dan juga Norepinephrine Secara Tidak Selektif Jadi Kalau yang tadi SSRI Itu kerjanya Meningkatkan Kadar Serotonin Nah Untuk Trisiklik Itu kerjanya Meningkatkan Kadar Dopamin Dan juga Norepinephrine Indikasinya Bisa digunakan Pada Depresi Berat Bila Depresi Berat Dengan Ciri Psikotik Maka Dikombinasikan Dengan Pemberian Obat Antipsikotik Pertemuan Kemarin Sudah Dijelaskan Depresi Dengan Efek Melankolik Bisa Menggunakan Ini Terus Juga Beberapa Jenis Ansietas Atau Kecemasan Klopiramin Banyak Digunakan Untuk Gangguan Obsesif Konvulsif Ini adalah Efek Sampingnya Sedasi Mulut Kering Hipotensi Orthostatik Dizziness Konstipasi Taki Cardi Heart Block Nah ini Hati-hati Juga ya Penggunanya Pada Pasien Usia Lanjut Dan Kondisi Medik Lain Khususnya Yang Meliki Riwayat Penyakit Jantung Karena Sangat Sensitif Dengan Efek Samping Yang Berkaitan Dengan Reseptor Kolinergic Dan Juga Alpha Adinergic Jadi Ini Berpengaruh Pada Peningkatan Tekanan Darah Seperti Itu Dan Juga Indeks Terapi Dari Obat Ini Itu Sempit Nah Ini Sangat Berbahaya Jika Pasien Mengalami Overdose Sedangkan Yang Diketawis Sendiri Kalau Untuk Obat Antidepresi Ini Lumayan Cukup Panjang Terapinya Jadi Kalau Overdose Terjadi Pada Pasien Yang Menggunakan Trisiklik Itu Sangat Berbahaya Karena Indeks Terapinya Itu Sempit Cara Pemberiannya Dapat Dimulai Dengan Dosis Rendah Dan Ditingkatkan Secara Bertahap Setelah 7 Sampai 10 Hari Itu Dengan Syarat Bila Tidak Ada Reaksi Setelah Dua Minggu Tetap Tidak Ada Reaksi Dosis Dosis Ditingkatkan Lagi Reaksi Klinik Mungkin Dapat Dicapai Setelah 4 Minggu Pada Usia Lanjut Berilah Dosis Kecil Dan Titerasi Untuk Meminimalkan Toksisitas Jadi Sama Yang Tadi Penghentian Obat Secara Mendadak Dapat Menimbulkan Rebound Fenomen Dan Efek Samping Kolinergic Ini Obat Golongan Antidepresan Trisiklik Contohnya Amitriptilin Clomipramin Imipramin Dan Tetrasiklik Mapropitilin Dosisnya Untuk Amitriptilin 50-30 mg Per hari Clomipramin 25-250 mg Imipramin 30-300 mg Per hari Tetrasiklik Mapropitilin Ini 50-225 mg Per hari Nah Jika kita Bandingkan Tabel ini Dengan Trisiklik Ini Dengan Tabel Obat Golongan SSRI Bisa Dilihat Disini Plusnya Lebih Banyak Jadi Ini Artinya Untuk Golongan Obat TCA Ini Kemungkinan Terjadinya Gangguan Terhadap Antikolinergi Sedasi Dan Terjadinya Hipotensi Orthostatik Itu Cukup Tinggi Apalagi Untuk Amitriptilin Untuk Efek Antikolinergik Ada sedasi Plusnya Ada 4 Kalau yang Tadi Cuma 0 Atau Hanya Plus Kalau ini Plusnya Banyak Seperti Itu Makanya Obat Ini Menjadi Pilihan Berikutnya Selanjutnya Golongan MAOE Inhibitor Ini Golongan Ketiga Ini Mekanisme Kerjanya Bekerja Dengan Mekanisme Meningkatkan Konsentrasi Dari Norepinefrin Serotonin Dan Juga Dopamin Dalam Neuron Sinab Melalui Penghambatan Sistem Enzim Monoamin Oksidase Bisa Dilihat Disini Golongan MAOE Meningkatkan 3 Neurotransmitter 3 Kadar Neurotransmitter Yang Pertama Norepinefrin Yang Kedua Serotonin 5 Serotonin Yang Ketiga Dopamin Sudah Jelas Perbedaannya Tadi Antara SSRI Tricyklik Sekarang MAOE Itu memang Ada perbedaan Di mekanisme Kerjanya Ya Jadi Kerjanya itu Menghambat Sistem Enzim Monoamin Oksidase Makanya Ini golongan MAOE Jadi Monoamin Oksidase Inhibitor MAOE Di Inhibitor Atau Dihambat Sehingga Dapat Meningkatkan Kandar Norepinefrin Serotonin Dan Juga Dopamin Nah MAOE Ini Jika Tidak Dihambat Dalam tubuh Meliki Fungsi Deaminasi Oksidatif Katekolamin Di Mitokondria Nah Karena Proses Ini Dihambat Oleh MAOE Karena Terbentuknya Suatu Kompleks Antara MAOE Dan MAO Sehingga Mengakibatkan Peningkatan Kadar Epinefrin Norepinefrin Dan Serotonin Pada Intinya Ketika Monoamin Oksidase Dihambat Oleh Obat MAOE Maka Kadar Epinefrin Norepinefrin Dan Serotonin Itu Dapat Meningkat Nah Jadi MAOE Ini Sendiri Tidak Hanya Menghambat MAOE Saja Tetapi Menghambat Juga Enzim Lain Yang Mengakibatkan Terganggunya Metabolisme Obat Di hati Jadi MAOE Itu Suatu Enzim Monoamin Oksidase Yang Berhakiran ASE-ASE Itu Biasanya Adalah Enzim Jadi Enzim MAOE Dihambat Tetapi Ada Enzim Lain Juga Yang Terganggu Atau Terhambat Akibat Kita Mengkonsumsi Obat Ini Penggunaan Obat Golongan MAOE Ini Sudah Jarang Digunakan Sudah Mulai Ditinggalkan Karena Efeknya Toxic Dapat Menyebabkan Racun Salah Satu Toxic Artinya Berbahaya Bagi Tubuh Efek Samping Yang Sering Muncul Hipotensi Dan Juga Hipertensi Jadi Bisa Hipo Bisa Hiper Tergantung Dari Kondisi Dari Pasiennya Tergantung Respon Tubuh Masing-masing Pasien Karena Itu Berbeda Contoh Obatnya Ada Isocarboxamid Penelzin Tranilkipomin Dan Selegilin Ini adalah Yang Tidak Termasuk Ketiga Golongan Ini Yang Lain-lain Ini Adalah Mirtazapin Mirtazapin Antagonis Reseptor Alfa-2 Presinaptik Pusat Sehingga Menyebabkan Sekresi Serotonin Dan Norepinephrin Meningkat Jadi Ketika Menggunakan Mirtazapin Sifatnya Terhadap Reseptor Alfa-2 Presinaptik Antagonis Jadi Berlawanan Sehingga Kadar serotonin Dan Norepinephrin Dapat Meningkat Ketika Kerjanya Berlawanan Atau Antagonis Seperti itu Ini adalah Algoritma Penata Laksanaan Terapi Depresi Nah Ini Pasien Depresi Yang Sehat Secara Fisik Tanpa Kontraindikasi Terhadap Obat Antidepresan Ya Dilihat dulu ya Pasiennya Itu Sehat Tidak Secara Fisik Kan Kalau Depresi Bisa Fisik Terganggu Mentalnya Terganggu Cuma Kalau Pasiennya Fisiknya Sehat Tapi Hanya Gangguan Psikisnya Saja Dan Juga Tidak Ada Kontraindikasi Terhadap Obat Antidepresan Itu Bisa Dipilih Yang pertama Golongan SSRI Ya Kemudian Dilihat Responnya Responnya Itu Parsial Apakah Sembuh Kalau Pasiennya Sembuh Diberilah Terapi Pemeliharaan Ya Maksudnya Tetap Melanjutkan Obatnya Bisa 4 Sampai 6 Bulan Gitu Selanjutnya Ini Jika Responnya Itu Parsial Itu Dapat Menggunakan Obat Dengan Alternatif Lain Atau Pertimbangkan Obat Penguat Misalnya Obatnya Itu Bisa Golongan Trisiklik Atau SSRI Atau SSRI Ditambah Dengan TCE Kan Karena SSRI Tidak Ada Respon 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 Masih Parsial Jadi Bisa Digambungkan Antara SSRI Dan TCE Gitu Atau Juga Bisa Menggunakan Atipikal Antipsikotik Lithium Atau Hormon Tiroid Seperti Itu Kemudian Kalau Responnya Gagal Juga Atau Responnya Masih Parsial Itu Bisa Dialihkan Ke Alternatif Lain Seperti Mirtazapin Tadi Yang Golongan Lain Atau Burupropion Atau Fenulafasin Nah Ini Tapi Kalau Pasiennya Sudah Sembuh Dengan Menggunakan Tadi Kombinasi SSRI Atau Ditambah TCE Atau Obat Lain Tadi Seperti Antipsikotik Antipikal Atau Hormon Tiroid Itu Bisa Tetap Digunakan Obatnya Selama 4 hingga 6 bulan Kedepan Jadi Dilanjutkan Terapinya Karena Sudah Sesuai Nah Coba Kita Lihat Ke Sebelah Kiri Ini Violet Trial Do Jadi Gagal Karena Tidak Ada Respon Atau Adanya Reaksi Limiting Adverse Efek Adanya Reaksi Merugikan Ini Juga Dapat Dipilih Keterapi Alternatif Yang Lain Bisa Menggunakan TCA Atau SSRI Kemudian Dileh Jagi Respon Gagal Atau Masih Gagal Atau Masih Parsial Atau Sudah Sembuh Gitu Gagal Bisa Nefazodon Betazapin Rupopion Sama Venlavacin Juga Kalau Masih Parsial Respon Bisa SSRI Ditambah TCA Atau Diganti Dengan Alternatif Agent Seperti Nefazodon Ini Obat Menggantinya Atau Kalau Ini Kalau Sudah Bagus Respon Bisa Dilejikan Dengan Terapi Pemeliharaan Ini Algoritma Terapinya Jadi Algoritma Ini Kita Bisa Menyesuaikan Dengan Kondisi Pasienan Dan Respon Terhadap Obat Yang Telah Diberikan Sebelumnya Sekian Penjelasan Mengenai Obat Antidepresan Mudah Mudah Penjelasannya Cukup Dapat Dipahami Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh